Apa yang sedang terjadi? Mengapa Siaping melarikan diri? Salah satu penonton bingung. Dia tidak mengerti mengapa Siaping tiba-tiba kabur. Jika orang ini kalah, dia seharusnya tidak bisa bergerak. Tetapi jika dia menang, tidak perlu melarikan diri sama sekali. Dengan kekuatan anak ini saja, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lihat, kakak senior Chu juga telah menghilang. Dia sepertinya telah ditangkap oleh Siaping yang tidak tahu malu itu. Pasir kuning dan debu di langit berangsur-angsur menghilang, dan beberapa orang juga menemukan bahwa sosok Chu Rong juga telah menghilang. Banyak orang juga menemukan situasi ini, dan ekspresi mereka sangat berubah. Sialan, mengapa Siaping menangkap senior Sister Chu? Apa yang dia coba lakukan? Mungkinkah bajingan itu ingin menyakiti kakak senior Chu? Tapi karena dia bisa menangkap Nona Chu, itu berarti dia menang. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kerumunan berdiskusi dengan bersemangat, merasa itu sangat aneh. Semuanya, lihat, ada tumpukan puing di tanah. Itu adalah potongan-potongan pakaian kakak senior Chu. Bahkan jika aku berubah menjadi abu, aku masih bisa mengenalinya. Teriak seorang siswa seni bela diri, tampaknya sangat terkejut. Wuss! Sekelompok orang segera melihat ke atas, dan benar saja, ada tumpukan puing di tanah, seolah-olah telah diguncang oleh kekuatan yang kuat. Retakan bahkan muncul di tanah. Bahkan lantai marmer yang keras telah terguncang sedemikian rupa. Orang bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu, dan betapa menakutkannya kekuatan destruktifnya. Aku ingat. Tiba-tiba, ekspresi seseorang berubah drastis. Ketika bajingan siaping itu menangkap nona muda Chu dan melarikan diri, meskipun aku hanya melihatnya sekilas, samar-samar aku melihat bahwa dia tidak mengenakan pakaian sama sekali. Seluruh tubuhnya dipegang oleh siaping. Saat itu, saya pikir itu ilusi, tetapi saya tidak menyangka itu benar. Aku mengerti, pasti bajingan siaping itu baru saja mengalahkan kakak senior Chu. Tapi siaping itu tidak tahu malu, dan sementara kakak senior Chu tidak siap, dia merobek pakaiannya di depan semua orang. Seorang siswa berkata dengan marah, kakak senior Chu menolak, jadi dia memaksa dirinya dan membawanya pergi. Siaping ini adalah bandit gunung. Sial, merobek pakaian wanita di depan semua orang, bagaimana mungkin siaping ini punya ide seperti itu? Ini bukan asteris 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 asteris, mungkinkah dia sudah lama ingin melakukan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Siaping ini bukan manusia. Tidak apa-apa jika dia menang, tapi dia benar-benar merebut orang itu juga. Apakah dia seorang bandit? Apa yang bajingan itu coba lakukan dengan merenggut nona muda telanjang Chu? Apakah kamu bodoh? Kita semua laki-laki, jadi apa lagi yang bisa kita lakukan? Dia pasti berpikir untuk melakukan segala macam hal pada nona Chu, bahkan memaksanya ke segala macam posisi yang memalukan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kepolosan nona Chu pasti akan diambil oleh bajingan siaping itu. Keindahan lain telah jatuh ke tangan binatang buas siaping. Dunia ini tidak ada harapan. Lain kali nona muda Chu muncul, dia tidak akan menjadi nona muda Chu yang sama yang kita kenal lagi. Dia pasti sudah dilatih oleh bajingan itu berkali-kali. Sialan, aku sangat iri padanya. Surga, apakah tidak ada yang berurusan dengan binatang buas ini? Dia telah melakukan banyak kejahatan. Semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka semua melolong dalam kesedihan, dan mata mereka merah. Terutama banyak penonton yang hadir, mereka semua adalah penggemar curong, tetapi sekarang dia benar-benar dibawa pergi oleh seorang pria di depan begitu banyak orang, dibawa ke ruang rahasia, dan melakukan segala macam hal yang tidak dapat dijelaskan. Memikirkan hal ini, mereka semua iri, cemburu, dan penuh kebencian. Bagaimana keberuntungan bajingan siaping ini bisa begitu baik? Bagaimana dia bisa bersenang-senang dengan kecantikan seperti itu? Hubungi polisi, kita harus segera memanggil polisi, tangkap binatang buas siaping itu, dan kirim dia ke penjara. Dia merampok seorang wanita, seorang siswa seni bela diri berkata dengan marah. Tidak peduli apa, dia harus menghancurkan keberuntungan siaping. Curong adalah dewi mereka, dia hanyalah eksistensi seperti kekasih impian mereka. Bagaimana dia bisa dengan mudah dinajiskan oleh binatang yang tidak tahu malu? Sama sekali tidak. Tetapi orang lain berkata, tapi dia telah menandatangani kontrak dengan Curong untuk menjadi kekasihnya yang kedelapan. Kedua belah pihak telah menyetujui masalah ini, kami tidak punya alasan untuk memanggil polisi. Bahkan jika kita memanggil polisi, polisi tidak akan peduli. Mendengar ini, semua orang menjadi lebih marah dan tertekan hingga ekstrim. Jalan ini diblokir. Jika mereka tidak dapat memanggil polisi, mereka tidak dapat menangkap siaping dan memenjarakannya. Dengan kata lain, mereka hanya bisa melihat bajingan itu melakukan apapun yang dia inginkan dan merusak semua jenis keindahan. Aku tidak bisa menerimanya. Seorang siswa seni bela diri melihat ke langit dan menghela nafas, siaping itu adalah binatang buas. Dia datang ke klub seni bela diri kami untuk menggertak orang dan melakukan segala macam kejahatan, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Apakah ada keadilan di dunia ini? Tidak, menurutku masih ada keadilan di dunia ini. Meskipun hukum tidak bisa menghukumnya, kita bisa mengungkap sifat aslinya, membiarkan lebih banyak orang meludahinya, dan membuat reputasinya lebih buruk daripada kotoran anjing. Ya, ayo posting di internet, buat rumor, dan hancurkan reputasinya. Rumor omong kosong, ini semua fakta, itu fakta, tahu. Itu benar, meskipun kita tidak punya bukti, kita bisa melihat gambaran keseluruhannya. Siaping itu benar-benar menyebalkan. Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin, jika tidak, aku tidak tahu berapa banyak gadis bodoh yang akan dibunuh olehnya. Jika kita menunda sebentar, kepolosan beberapa gadis bisa dirusak oleh tangannya. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan emosi mereka melonjak. Saat ini, di kedalaman klub seni bela diri kelancu, di kamar tidur. Sialan, bajingan itu benar-benar pergi. Curong melihat ke kamar kosong dan memikirkan sosok yang telah lama menghilang. Dia tidak bisa membantu, tetapi merasa cemberut. Ketika dia ditangkap oleh bajingan siaping ini dan dibawa kembali ke sini, dia berpikir bahwa pria ini akan melakukan segala macam hal yang tak terlukiskan padanya. Bahkan Curong memutuskan bahwa sekali bajingan ini berani melakukan apapun padanya, bahkan jika ada tanda-tandanya, bahkan jika dia menghabiskan seluruh kekuatannya, dia akan menendang bagian vital bajingan ini. Tapi dia tidak berharap pria ini menjadi pria yang sangat baik. Dia hanya membawanya kembali ke tempat ini dan kemudian pergi tanpa ada kengganan untuk pergi. Mungkinkah pria itu benar-benar impoten? Curong tidak bisa tidak berpikir begitu. Kalau tidak, tidak mungkin. Di hadapan kecantikan seperti dia, dia acuh tak acuh. Apakah dia masih laki-laki? Atau apakah dia tidak memiliki persona sama sekali? Dia bahkan tidak bisa memikat seorang pria. Tidak mungkin, itu pasti bukan masalahku, itu pasti masalah orang itu. Curong benar-benar menolak untuk mengakui bahwa dia tidak memiliki persona, tetapi dia mengakui bahwa kegagalannya terlalu serius. Dia benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang, dan bahkan hampir kehilangan kepolosannya. 62. Keesokan paginya, Siaping menggeliat dengan malas dan bangun dari tempat tidurnya. Tiba-tiba, sistem membunyikan suara mekanis, Selamat kepada tuan rumah. Sejauh ini tuan rumah telah menerima total 7.436 poin kebencian. Apa? Siaping terkejut, Apa yang terjadi? Saya ingat hanya ada 3 atau 4 ribu poin kebencian kemarin. Kenapa setelah tidur, ada 2 atau 3 ribu lebih poin kebencian? Tadi malam, sepertinya ada banyak orang yang mengutuk pembawa acara di internet, menimbulkan banyak kebencian. Sistem menebak, mungkin karena tuan rumah merampok seorang wanita kemarin. Merampok seorang wanita? Sudut mulut Siaping berkedut. Dia cukup baik untuk mengambil kembali curong sehingga dia tidak akan terekspos. Bagaimana dia menjadi pengganggu yang merampok seorang wanita? Itu terlalu tidak adil. Tapi lupakan saja. Lagi pula, aku mendapat 3 atau 4 ribu poin kebencian. Ini panen besar, mungkin bukan hal yang buruk. Siaping menyentuh dagunya dan sedikit tersenyum. Dan setelah seminggu berkultifasi terus-menerus, ramuan emas yang dibawanya kembali dari kota Black Moon pada dasarnya dikonsumsi. Jika dia ingin berpromosi dengan cepat lagi, dia perlu mendapatkan banyak sumber daya. Tapi dia juga sangat puas dengan kemajuan kultifasinya. Hanya dalam waktu seminggu, dia telah berkultifasi dari surga ke-6 seni bela diri ke surga ke-7. Bahkan di antara siswa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Tiansui, dia termasuk yang terbaik. Saya masih berkultifasi terlalu cepat. Saya harus mengonsolidasikan fondasi seni bela diri, sehingga ketika fondasinya tidak stabil, akan sedikit merepotkan. Siaping memikirkannya. Hari ini, saya akan berkultifasi dalam pengasingan di rumah selama sehari dan meminta izin untuk beristirahat. Dia memutuskan untuk mengambil cuti sementara hari ini dan berkultifasi dalam pengasingan selama sehari. Saat ini, sekolah menengah atas ke-95 kota Tiansui, kelas 36. Jiang Yaru datang ke sekolah seperti biasa, tetapi untuk beberapa alasan, dari pintu masuk sekolah hingga dia memasuki ruang kelas, ada banyak orang yang menunjuk ke arahnya dan berbisik, seolah dia adalah binatang langka. Ini membuatnya merasa sangat aneh, dan dia tidak bisa memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Ketika Jiang Yaru kembali ke kursinya dan duduk, lima atau enam gadis di kelas segera mengelilinginya. Siswa lain di kelas juga menoleh, dengan ekspresi gosip di wajah mereka. Yaru, sudah berakhir, kamu telah dihianati, kamu tahu. Siaping itu hanyalah binatang buas, dia bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Yaru, kamu tidak perlu sedih. Tendang saja pria seperti itu. Bukan masalah besar. Itu benar, itu benar. Tidak masalah bahkan jika kamu sedang hamil. Kamu bisa saja melakukan aborsi. Tetap dengan pria seperti itu akan menghancurkan hidupmu. Jangan pergi ke sarang serigala. Beberapa gadis berteriak seolah langit runtuh. Dihianati. Jiang Yaru tercengang. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh teman-teman sekelasnya. Dia mengedipkan matanya yang indah dan bertanya, apa yang kalian bicarakan. Saya tidak mengerti satu katapun yang anda katakan. Yaru, kamu tidak online. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi tadi malam? Seorang gadis jangkung bertanya dengan heran. Jiang Yaru mengangguk. Saya berkultivasi sepanjang malam tadi malam, jadi saya tidak punya kesempatan untuk online. Ketika saya lelah, saya langsung tidur dan pergi ke sekolah di pagi hari. Betapa rajinnya. Gadis-gadis itu dipenuhi dengan kekaguman. Adalah satu hal bagi Lin Fan untuk menjadi seorang jenius, tetapi dia bahkan lebih pekerja keras daripada mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan dia? Tidak mungkin mereka bisa membandingkan. Yaru, aku merasa kamu rajin sekali. Kamu selalu berkultivasi, tapi kamu ceroboh. Itu sebabnya kamu memberi bajingan itu siaping kesempatan untuk menipu kamu. Kamu seharusnya mengawasinya setiap saat. Seorang gadis gemuk kesal karena Lin Fan tidak memenuhi harapannya. Begitu ada tanda seperti itu, kamu seharusnya menendang bolanya. Kamu benar-benar tidak bisa memberinya kesempatan untuk menipu kamu. Jiang Yaru sangat tertekan. Menipu saya. Apa yang ingin kalian katakan? Apalagi itu? Gadis jangkung itu berteriak. Kamu juga tahu bahwa baru-baru ini, siaping terus-menerus menantang semua dojo besar sepulang sekolah, mengalahkan semua jenius dari sekolah besar. Jiang Yaru juga menyatakan bahwa dia tahu tentang masalah ini. Setiap kali dia ingin menemukan masalah dengan bajingan itu, dia akan menggunakan segala macam alasan untuk melarikan diri, mengatakan bahwa dia ingin menantang dojo. Apalagi hal ini sudah menjadi berita sekolah. Pada dasarnya, tidak banyak orang yang tidak mengetahuinya. Baru tadi malam, dia menantang dojo terkuat di dekatnya, Cuklan Dojo. Ada seorang saudari senior di sana, Curong. Dia primadona kampus sekolah menengah 88. Kata gadis jangkung itu. Mata indah Jiang Yaru berbinar. Dia juga mengenal Curong. Bagaimanapun, wanita ini adalah pesaing terbesarnya. Mereka selalu berada di tenggorokan satu sama lain. Secara alami, dia sangat akrab dengan pihak lain. Dia pergi untuk menantang Cuklan Dojo. Jiang Yaru bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu dia pasti menghadapi Curong. Apa hasilnya? Apakah anak itu dipukuli? Dia sangat jelas tentang kekuatan Curong. Dia berada di lapisan surgawi ketujuh murid bela diri dan telah mengembangkan keterampilan bela diri yang sangat menakutkan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan mungkin lebih kuat dari miliknya. Bajingan siaping itu pasti tidak memiliki harapan untuk menang melawan orang yang begitu kuat. Tidak, bukan hanya dia tidak dipukuli. Kata gadis jangkung itu dengan kesedihan dan kemarahan. Metode binatang siaping itu sangat tinggi. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi dia mengalahkan Curong dan bahkan menandatangani kontrak, menjadikan Curong kekasihnya yang kedelapan. Baru tadi malam, di bawah pengawasan semua orang, Bajingan itu kabur bersama Curong. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka berdua pergi ke hotel terdekat untuk mendapatkan kamar. Apa? Jiang Yaru terkejut. Dia tidak menyangka siaping bisa mengalahkan Curong. Apakah Bajingan ini sudah kuat sejauh ini? Tidak, masalahnya sepertinya bukan ini. Bisakah Bajingan ini mendapatkan kamar dengan Curong? Dia hanya tercengang. Tidak mungkin, apakah ini benar atau salah? Jiang Yaru tidak bisa mempercayainya. Gadis jangkung itu berteriak, bagaimana bisa salah? Saat itu, ada ratusan orang yang menonton Cuklandojo. Pria bisa diandalkan. Babi bisa memanjat pohon. Sejujurnya, aku selalu berpikir Bajingan yang menginjak lebih dari selusin perahu itu adalah rumor. Aku tidak menyangka itu benar. Bahkan Curong dijemput olehnya. Bagaimana bisa salah? Ketika saya pergi ke kantor guru tadi, saya mendengar kabar bahwa pria itu mengambil cuti. Dikatakan bahwa dia tidak akan datang hari ini. Sepertinya ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Masalah apa yang ada? Dia sudah berada di lapisan ketujuh murid bela diri. Dia sekuat anak sapi. Dia pasti sudah gila dengan nyonya kecil Curong tadi malam. Dia tidak mau bangun pagi ini. Tuhan menghukum siaping. Dia sudah terpikat dengan kecantikan seperti Yaru, namun dia masih mau menipu. Tak tahu malu sampai ekstrim. Tuhan membuat manusia marah. Sekelompok gadis mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka sangat marah. Ini, ini. Jiang Yaru terdiam. Meskipun teman-temannya marah padanya, pada kenyataannya, dia tidak ada hubungannya dengan bajingan itu. Tidak ada tempat untuk marah bahkan jika dia mau. 63. Saat ini, rumah sakit Marikota Tiansui, yang merupakan salah satu rumah sakit terbaik di seluruh kota Tiansui, memiliki peralatan lengkap, dan para dokternya terampil, tetapi satu-satunya masalah adalah harganya mahal, dan orang miskin tidak berani masuk. Sama sekali. Dan di bangsal terpisah di rumah sakit, terdengar ledakan, dan terdengar suara fas pecah, bercampur dengan amarah yang ekstrim, seperti binatang yang terluka. Siaping. Orang yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah Zhou Tayan. Wajahnya terdistorsi, tinjunya terkepal, dan dia jelas sangat marah. Dengan peralatan-perawatan yang brilian di rumah sakit Mari, harganya jutaan koin federal. Cedera yang membutuhkan waktu sebulan untuk sembuh sekarang hampir sembuh dalam seminggu. Tetapi ketika dia sedang dalam suasana hati yang baik, dia melihat berita tentang siaping di internet, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi menahan amarah yang telah dia kumpulkan selama seminggu. Minggu ini, saya hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit, menerima perawatan seperti mumi, dan Anda siaping memiliki kehidupan yang sangat nyaman, dan bahkan bisa dikatakan berkembang. Wajah Zhou Tayan suram, menantang olah seni bela diri, dipromosikan ke surga ketujuh seni bela diri, dan bahkan bunga sekolah-sekolah menengah 88, jangkar kecantikan terkenal di internet. Jika ini terus berlanjut, bukankah bajingan itu bisa menunggangi kepalaku dan buang air kecil? Bisakah aku, Zhou Tayan, tetap membalas dendam? Dia sangat tidak mau dan sangat cemburu. Dia tidak tahu berapa banyak usaha dan sumber daya yang dia habiskan untuk dipromosikan ke surga seni bela diri ke-6. Tapi anak ini, sepertinya tidak ada hambatan dalam kultifasinya. Dia telah menerobos berkali-kali, dan sekarang dia telah dipromosikan ke surga seni bela diri ke-7. Tidak hanya kekuatan tempurnya, tetapi bahkan basis kultifasinya berada di atasnya. Bagaimana ini bisa membuatnya yakin? Putra. Dengan sekejap, pintu bangsal didorong terbuka, dan seorang pria parubaya berjas hitam masuk dari luar. Dia memancarkan aura seorang pahlawan, dan di belakangnya ada 4 atau 5 pengawal berpakaian hitam. Dia adalah ayah Zhou Tayan, Zhou Ding, pemilik restoran Zhou. Dia bernilai ratusan juta dan memiliki ribuan bawahan. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang dalam dengan kekuatan dunia bawah. Bahkan basis kultifasinya sangat kuat, mencapai ranah seni bela diri surga ke-9. Melihat pecahan fas di tanah, Zhou Ding mengerutkan kening dan menatap putranya, apakah kamu baru saja marah? Bukankah dokter menyuruhmu untuk tidak mudah marah, atau itu akan mempengaruhi pemulihan lukamu? Iya, ayah, aku marah, tapi aku tidak bisa menerimanya. Zhou Tayan mengertakkan giginya, apa itu siaping? Latar belakang keluarganya biasa-biasa saja. Dia hanya hantu yang malang. Sebelumnya, dia hanyalah pemborosan dari surga ketiga seni bela diri. Tidak ada yang memandangnya. Sedangkan saya, saya, Zhou Tayan, berlatih keras setiap hari. Saya berlatih di musim dingin dan musim panas. Saya tidak pernah mengendur. Saya bahkan memiliki banyak sumber daya untuk membantu saya. Mengapa saya tidak bisa dibandingkan dengan dia? Tapi aku kalah. Di arena, aku dipukuli seperti anjing mati olehnya dan menjadi bahan tertawaan akademi. Bagaimana aku bisa menerima ini? Dia mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya gemetar. Zhou Ding menatap putranya dan hanya bisa menghela nafas. Dia tahu bahwa kehidupan putranya telah berjalan mulus sejak dia masih kecil. Dia tinggi dan perkasa dengan rasa harga diri yang kuat. Dia tidak pernah mengalami kemunduran. Itu normal baginya untuk tidak dapat menerima kemunduran sebesar itu secara tiba-tiba. Diam. Zhou Ding meraung, kamu adalah putraku. Kepada siapa kamu mencoba menunjukkan tatapan pengecut ini? Itu hanya putra seorang pejabat manajemen perkotaan. Jika Anda tidak ingin melihatnya, saya akan membuatnya menghilang. Nada suaranya sangat agung. Ayah. Zhou tayan tertegun dan menatap ayahnya. Hari ini aku ingin memberitahumu satu hal. Kultifasi seni bela diri bukanlah segalanya. Kekuatan adalah segalanya. Zhou Ding berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jadi bagaimana jika Xia Ping adalah seorang jenius? Saya menghabiskan sejumlah uang dan menemukan seseorang untuk mematahkan kakinya dan menghapus basis kultifasinya. Apakah dia masih bisa terbang? Seorang jenius yang belum dewasa bahkan bukan kentut. Begitu dia kehilangan basis kultifasinya, Xia Ping hanyalah seekor semut. Dia akan ditunggangi olehmu selama sisa hidupnya. Apa yang akan dia gunakan untuk dibandingkan denganmu? Nada suaranya sangat garang. Zhou tayan tahu bahwa ayahnya tidak bercanda. Dia memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun keluarga mereka hanyalah sebuah restoran, mereka juga diam-diam melakukan beberapa kegiatan penyelundupan yang tidak terlihat dan terlibat dengan pasukan dunia bawah. Begitu dia menggunakan kekuatan di tangan ayahnya, akan mudah untuk menghancurkan seseorang di surga seni bela diri ketujuh. Aku, Zhou Ding, bukanlah seseorang yang bisa disakiti oleh siapapun. Zhou Ding mencibir dan berkata, untuk bisa mengajar bajingan seperti Xia Ping yang tidak tahu perbedaan antara atasan dan bawahan, orang tuanya tidak bisa memaafkannya. Ini adalah kejahatan dan harus dihukum berat. Aku juga akan mengirim seseorang untuk mematahkan kaki mereka berdua. Mereka hanya bisa berlutut di tanah dan memohon seumur hidup. Nada suaranya sangat acu tak acu seolah-olah dia berbicara tentang hal yang sederhana. Seolah-olah dia tidak berurusan dengan orang, tetapi dua semut di tanah. Tapi sekarang teknologi kedokteran sudah maju. Kalaupun kakinya patah, asal ada uang, bisa sembuh. Mata Zhou Tayan juga menunjukkan jejak kekejaman. Dia ingin membawa keluarga Xia Ping ke neraka. Zhou Ding melambaikan tangannya, saya telah menyelidiki mereka. Mereka hanyalah orang-orang kelas menengah. Rumah yang mereka tinggali bernilai paling banyak 1 juta koin federal, dan dibeli dengan pinjaman 30 tahun. Setoran bank lebih sedikit dari 100 ribu. Kaki satu keluarga yang terdiri dari tiga orang semuanya patah. Biaya perawatannya setidaknya 1,5 juta. Dengan kata lain, jika mereka ingin mengembalikan keadaan semula, mereka harus menjual rumah, meminjam dari timur dan barat, dan bangkrut. Tapi terus kenapa? Ketika mereka pulih dari perawatannya, aku akan mengirim seseorang untuk mematahkan kaki mereka. Saat itu, mari kita lihat apakah mereka masih bisa mengambil uangnya. Jika mereka tidak bisa mengambil uangnya, mereka hanya bisa berlutut selama sisa hidup mereka. Bahkan Zhou Tayan tidak bisa menahan perasaan merinding saat mendengar ini. Menurut metode ayahnya, keluarga Xia Ping pasti akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Apa yang disebut kehancuran keluarga tidak lebih dari ini. Bahkan jika Xia Ping adalah seorang jenius, tanpa kakinya, dia hanyalah sampah. Pada saat itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Memikirkan hal ini, Zhou Tayan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak emosi riang di dalam hatinya. Siapa yang memintamu begitu sombong di arena dan mempermalukanku seperti ini? Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Bahkan keluargamu tidak akan bisa lepas dari takdir ini. Chen Dong Zhou Ding memandangi seorang pria kuat berpakaian hitam di belakangnya dan memerintahkan, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Ingatlah untuk melakukannya dengan baik dan jangan mengungkapkan kekurangan apapun, mengerti? Iya, bos, kami akrab dengan hal semacam ini. Pria kuat berpakaian hitam itu mengungkapkan seteguk gigi putih. Dia sangat ganas, seperti hiu. Untuk tokoh dunia bawah seperti mereka, melakukan hal semacam ini adalah hal biasa. Iya. Zhou Ding mengangguk. Untuk atasan, cukup memberi perintah pada sosok kecil. Lakukan sendiri. 64. Di malam hari. Setelah berkultivasi dalam pengasingan di rumah sepanjang hari, Xia Ping menghembuskan nafas dan membuka matanya, memperlihatkan secercah cahaya. Udara di sekelilingnya bergetar, dan terdengar raungan samar harimau dan macan tutul. Bang. Dia berdiri dan meninju udara. Sebuah kekuatan yang kuat ditransmisikan dari kakinya, dan segera terdengar suara ledakan udara, menunjukkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Akhirnya stabil. Xia Ping menghembuskan nafas dan tersenyum lembut. Setelah seharian mengasingkan diri, dia akhirnya menstabilkan kis sejati di tubuhnya. Dia bahkan merasa kultivasi seni bela dirinya telah meningkat sedikit. Bergegas gelombang-gelombang-gelombang. Dia menyentuh perutnya. Setelah berkultivasi sepanjang hari, perutnya terasa sedikit lapar. Dengan keras, dia mendorong membuka pintu dan berjalan keluar dari kamar tidur. Orang tuanya belum kembali. Ayahnya mungkin masih bekerja di Departemen Pemerintah, dan ibunya seharusnya pergi keluar untuk mendirikan warung. Memikirkan hal ini, Xia Ping mau tidak mau merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Karena orang tuanya dia bisa makan tiga kali sehari dan tidak tidur di tempat terbuka. Dia tumbuh dengan sehat. Meskipun keluarga mereka bukan keluarga yang sangat kaya, itu sangat hangat, dan dia menyukai suasana hangat seperti ini. Setelah beberapa saat, royalti saya akan segera masuk ke rekening saya. Xia Ping mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Saat itu, aku bisa melunasi pinjaman 30 tahun untuk rumah ini. Aku bahkan bisa pindah ke rumah yang lebih besar dan makan daging monster untuk makan. Namun, mengambil sejumlah besar uang dengan gegabu pasti akan menakuti orang tuaku. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum, seolah dia bisa membayangkan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah orang tuanya ketika mereka mendengar bahwa dia telah mendapatkan banyak uang. Cincin-cincin-cincin gelombang-gelombang. Tiba-tiba, telepon umum di rumah berdering. Xia Ping mengetuknya dengan ringan dan telepon segera dipindahkan ke teleponnya. Dia menekan tombol jawab. Halo, apakah ini rumah Xia Chuan Liu? Saya seorang karyawan perusahaan ekspres Sanfei. Ada pengiriman yang membutuhkan Anda untuk menandatanganinya. Apakah nyaman bagi Anda untuk menandatanganinya? Suara seorang pria yang tidak dikenal segera datang dari telepon. Xia Ping tercengang dan berkata, pengiriman. Tapi kami belum membeli apapun secara online baru-baru ini. Aku tidak yakin tentang itu. Mungkin kerabat atau temanmu yang ingin mengirimkan sesuatu untukmu. Kurir itu berkata, pokoknya, datanglah ke pintu masuk kawasan perumahan untuk mengambil kiriman. Nada suaranya tampak sangat tidak sabar. Xia Ping mengangguk. Itu tidak mungkin. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, oke, saya akan keluar sekarang. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu masuk area perumahan. Benar saja, di pintu masuk, ada seorang pemuda berseragam biru. Dia memegang kotak kertas putih di tangannya dan sepertinya tidak sabar menunggu seseorang. Apakah Anda Tuan Xia? Mata pria berbaju biru itu tampak sangat tajam dan dia segera melihat Xia Ping keluar. Ya, benar. Xia Ping mengangguk. Pria berbaju biru itu tersenyum tipis dan berkata, bagus. Buka dan lihat apakah ada masalah dengan barang di dalamnya. Jika tidak ada masalah, maka tanda tangani. Oke, mata Xia Ping berkilat saat dia melihat pria berbaju biru itu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak kertas putih. Dengan, dia, dia dari, dia, dari, dia, 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 dia dari, dia, dan dari, dia, 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 dan, dan, dari, 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 dan, Hua, Ping, dia, dari, 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 dia, dia, berengsek. Ada jejak kemarahan di mata Xia Ping. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Jika dia tidak berlatih seni abadi yang murni, dia akan jatuh ke dalam perangkap. Asap merah mengandung aura aneh, yang tampaknya mampu mematikan saraf dengan kuat. Bagaimana ini mungkin, ini adalah red mist yang memusingkan, yang diekstraksi dari ramuan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika seekor gajah mencium baunya, ia akan langsung jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri selama tiga hari tiga malam. Anda benar-benar tidak pingsan, pria berbaju biru itu sepertinya tidak bisa mempercayai matanya sendiri dan menatap Xia Ping dengan tidak percaya. Aku baik-baik saja, tapi kamu. Xia Ping sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak berniat melepaskan orang yang memiliki niat buruk ini. Huff. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Setelah mengatakan ini, pria berbaju biru itu sangat menentukan. Dia berbalik dan lari. Kecepatannya sangat cepat. Mau lari. Xia Ping mengejarnya seperti cita. Namun, pria itu juga tidak sederhana. Dia tampaknya mahir dalam kinggong. Setelah beberapa lompatan, dia menghilang dan berlari menuju gang di kejauhan. Tubuhnya sangat ringan. Xia Ping mengejarnya. Dalam beberapa menit, dia memblokir pria berbaju biru di gang terpencil. Itu adalah jalan buntu, dan tidak ada orang di sekitar. Matanya berkedip. Dia merasakan aura di sekelilingnya dan mengerutkan kening. Kamu sengaja membawaku ke sini. He he, kamu sedikit pintar. Pria berbaju biru itu tertawa. Mata kecilnya mengungkapkan jejak kelicikan dan kekejaman. Alasan mengapa aku menurunkan kecepatanku dan tidak segera menyingkirkanmu adalah untuk membawamu ke sini untuk berurusan denganmu. Aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Kamu langsung jatuh cinta. Dia memandang Xia Ping dengan ekspresi sombong. Wuss. Begitu dia mengatakan ini, tiga atau empat pria berbaju hitam muncul di gang gelap. Mereka kuat dan memiliki ekspresi ganas. Ada juga tiga atau empat pria berbaju hitam di pintu masuk. Tiba-tiba, Xia Ping dikepung di gang oleh orang-orang berbaju hitam ini. Little Six, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Itu adalah keputusan yang tepat untuk membiarkan kamu secara pribadi memimpin anak ini ke sini. Dari antara pria berbaju hitam ini, seorang pria yang sangat tinggi dengan tinggi setidaknya dua meter berjalan keluar. Dia bertepuk tangan. Jelas, dia sangat puas dengan pekerjaan pria berbaju biru itu. Kakak dong, tentu saja, Little Six akan melakukan apa yang kamu pesan. Pria berbaju biru itu menganggup dan membungkuh, menunjukkan ekspresi seperti budak, seolah ingin menjilat sepatu pria itu. Tapi aku tidak menyangka rencana pertama akan gagal, dan aku harus menggunakan rencana kedua untuk memikatnya ke sini. Dia telah menyiapkan dua set rencana. Yang pertama adalah menggunakan bubuk knockout untuk menjatuhkan Xia Ping dan mengirimnya pergi. Namun, itu gagal. Sekarang, itu adalah rencana kedua. Jelas, dia telah berhasil. Tidak apa-apa, hasilnya adalah segalanya. Kamu berhasil membawanya ke tempat ini. Pria bernama Saudara Dong itu mengangguk. Dia menoleh untuk melihat Xia Ping dan berkata dengan ringan, Nak, apakah kamu tahu mengapa aku, Chen Dong, membujukmu ke gang sepi ini? Tidak ada alasan lain. Itu karena kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan. 65. Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Mendengar ini, Xia Ping mengerutkan kening, menata pria bernama Chen Dong, dan berkata, Menarik, bisakah saya bertanya siapa orang yang saya sakiti? Dia tahu bahwa pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul ini pasti bukan orang baik. Mereka telah melihat darah dan membunuh orang, dan mereka sama sekali bukan orang biasa. Sosok-sosok dunia bawah di kota Black Moon itu sangat mirip dengan orang-orang ini. Tidak, kamu tidak perlu tahu ini dalam hidupmu. Chen Dong berkata dengan ringan, Kamu hanya perlu tahu satu hal, aku akan mematahkan kakimu, dan kamu hanya bisa hidup di kursi roda di masa depan, dan satu-satunya cara untuk mencari nafkah adalah mengemis di jalan. Ini untuk memberimu pelajaran. Orang kecil adalah orang kecil. Jika kamu menginginkan terlalu banyak hal yang bukan milikmu, itu akan membunuhmu. Dia memancarkan aura pembunuh, kejam dan tanpa ampun, orang yang kejam, anjing dunia bawah yang nyata, tidak akan peduli dengan kehidupan orang biasa manapun. Patahkan kakiku, siaping menatap orang-orang ini dengan samar. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, dia menginjak tanah dengan satu kaki, seperti gajah liar yang menginjak-injak, seluruh tanah retak, kerikil terciprat, bumi berguncang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Siaping meraih dengan tangannya yang besar dan segera mengambil lima atau enam batu, menjalankan ki yang sebenarnya di tubuhnya, dan menghancurkannya ke arah pria berpakaian hitam di depannya, merobek udara. Seberapa mengerikan smash ini? Sejak siaping dipromosikan ke surga seni bela diri ke-7, kekuatannya telah mencapai 10 ribu jin, cukup untuk menyaingi kekuatan seni bela diri surga ke-9, dibandingkan dengan saat dia berada di kota bulan hitam, saya tidak tahu bagaimana berkali-kali lebih tirani. Batu seperti itu, dengan kekuatan besar 10 ribu jin, lebih menakutkan daripada peluru penembak jitu. Dan pria berpakaian hitam ini hanya berjarak lima atau enam meter dari siaping. Jarak yang begitu pendek, kecepatan yang begitu cepat, bagaimana ini bisa diblokir? Tidak ada cara untuk memblokirnya sama sekali. Bang bang bang. Batu itu tiba dalam sekejap, dan ketiga pria berpakaian hitam di depan tertusuk batu itu. Sebuah lubang berdarah muncul di dada mereka, dan mereka berteriak dan langsung dibunuh. Mata mereka terbuka lebar, menunjukkan ekspresi ngeri. Tampaknya mereka tidak menyangka akan dibunuh oleh siswa sekolah menengah ini, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan plop, mayat mereka jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Darah menetes ke tanah. Apa? Pria berbaju biru itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan matanya dipenuhi teror. Dia tidak percaya bahwa bocah ini benar-benar berani melawan. Apalagi, dia bahkan berani membunuh mereka tanpa belas kasihan. Dia bahkan lebih kejam dari mereka. Kamu mencari kematian. Chen Dong terkejut dan sangat marah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang siswa sekolah menengah kecil sebenarnya begitu kejam sedemikian rupa. Dia tidak mengatakan apa-apa dan melakukan pukulan membunuh tanpa menunjukkan belas kasihan. Hanya dalam waktu singkat, tiga bawahan elitnya telah meninggal secara tragis di depannya. Kerugian ini terlalu berat. Mati, Xia Ping tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Karena orang-orang ini ingin mencari masalah dengannya dan bahkan ingin membunuhnya, dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dia hanya punya satu cara untuk menghadapi musuh-musuhnya, dan itu adalah membunuh. Wus! Tiga batu lainnya terbang keluar, memotong udara dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Seolah-olah mereka telah mencapai penghalang suara, seperti suara dewa kematian. Brengsek! Chen Dong ingin memblokirnya, tapi sudah terlambat. Dia tidak bisa mengikuti kecepatan ini sama sekali. Dengan beberapa hembusan, tenggorokan tiga pria berpakaian hitam yang tersisa ditusuk sekaligus. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menutupi tenggorokan mereka, tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Sebelum meninggal, mereka tidak menyangka akan dibunuh oleh seorang siswa sekolah menengah kecil. Orang harus tahu bahwa mereka semua adalah tokoh dunia bawah, pusat kekuatan seni bela diri surga ketujuh, tetapi di depan anak ini, mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dan langsung terbunuh. Tapi ini adalah kasus dalam pertempuran hidup dan mati. Tidak ada waktu untuk bertarung selama 300 ronde. Satu langkah sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Siaping! Chen Dong berteriak dengan marah, wajahnya mengerikan, kamu berani membunuh anak buahku dan melakukan hal yang memberontak. Aku, Chen Dong, ingin kamu mati. Aku ingin kamu dicabik-cabik. Apakah kamu mengerti? Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan batinnya sama sekali. Sekarang dia tidak ingin melumpuhkan kaki anak ini lagi. Dia hanya ingin mencabik-cabiknya. Kalau tidak, pertumpahan darah anak buahnya dan kebencian yang mengerikan di hatinya tidak bisa diisi sama sekali. Adapun instruksi bos, dia tidak mau peduli lagi. Sekarang dia hanya ingin membunuh bajingan sialan ini dan mencabik-cabik tubuhnya. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, aura menakutkan keluar dari tubuh Chen Dong, menunjukkan kekuatan dahsyat dari seni bela diri surga ke-9. Seluruh tubuhnya seperti beruang yang meledak, dan pakaiannya hancur. Seni bela diri tingkat tinggi, Black Bear Earth Fin Fist. Samar-samar, ketika kepalan ini meledak, sepertinya itu menyerang hantu beruang hitam. Beruang peledak meraung, menunjukkan kekuatan yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, dan bahkan kereta perang dapat ditembus dan dibalik. Ini adalah kekuatan puncak dunia seni bela diri. Apa? Chen Dong terkejut karena dia menemukan bahwa anak ini tidak berniat mengelak sama sekali. Dia masih berdiri di tempat yang sama, menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Wajahnya sangat tenang seolah-olah dia memandang rendah pukulannya. Kamu mencari kematian, wajah Chen Dong ganas, dan dia bahkan lebih marah. Karena pihak lain ingin mati, maka dia akan memenuhi keinginan anak ini. Dia akan meninju tubuh bajingan ini berkeping-keping. Ledakan. Pukulan itu mendarat dengan kokoh di tubuh Xiaoping. Seolah-olah ratusan ton bahan peledak telah meledak. Raungan terdengar, dan energi bergetar. Bahkan lantai semen di bawah kakinya langsung retak, dan kerikil berserakan. Apa yang sedang terjadi? Chen Dong sangat terkejut dan ngeri. Dia merasa pukulannya sepertinya mengenai kapas. Siswa sekolah menengah di depannya tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak bisa membiarkan pihak lain bergerak setengah langkah. Tidak baik, lari. Pada saat ini, ketakutan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya, merasa bahwa kengerian besar antara hidup dan mati akan datang. Dia mencoba yang terbaik untuk memukul tetapi tidak bisa mengalahkan pihak lain. Kekuatan lama baru saja berlalu, dan kekuatan baru belum dihasilkan. Bagaimana dia bisa menahan serangan pihak lain? Tinju ular, lubang pengeboran ular roh. Tangan kanan Xiaoping berubah menjadi ular dan menusuk dengan keras. Dengan ledakan, seperti memotong tahu, dengan mudah menembus dada Chen Dong dan langsung meledakkan jantungnya. Uh gelombang-gelombang, Chen Dong menatap Xiaoping. Dia tidak percaya bahwa dia, pembangkit tenaga listrik dari surga seni bela diri ke sembilan, dibunuh oleh pihak lain seperti ini, dan hatinya meledak dengan satu pukulan. Tapi betapapun engganya dia, dia sudah mati, dan tubuhnya terbanting keras ke tanah. Berlari. Pria berbaju biru itu sangat ketakutan hingga mengompol di celana. Melihat begitu banyak pembangkit tenaga listrik mati secara tragis di tangan pemuda ini, bagaimana dia bisa menjadi lebih baik? Dia segera menjalankan ki yang sebenarnya di tubuhnya dan ingin menggunakan kinggong untuk melarikan diri. 66. Ah. Pria berbaju biru itu jatuh dari langit, memeluk kakinya, jatuh ke tanah, berteriak kesakitan, seperti babi yang disembeli, sangat melengking dan kasar, dan masih berguling-guling di tanah. Menembus kaki kirinya terlalu menyakitkan. Ini praktis menghabiskan setengah dari kekuatannya. Rasa sakit menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya dan seluruh tubuhnya gemetar. Masih ingin melarikan diri. Xiaoping tiba di depan pria berbaju biru dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Bagaimana ini mungkin? Pria berbaju biru memandang Xiaoping dengan tidak percaya, jika kamu memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak membunuhku pada awalnya, tetapi mengikutiku ke gang ini? Ini sangat sederhana, karena aku melakukannya dengan sengaja. Aku hanya ingin melihat siapa yang ada di belakangmu untuk berkomplot melawanku, jadi aku membiarkanmu melarikan diri dan mengikutimu ke sini. Xiaoping berkata dengan ringan. Ketika pria berbaju biru melarikan diri, dia tahu bahwa pihak lain tidak melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi dengan tujuan untuk membawanya ke tempat ini, jadi dia mengalahkannya di permainannya sendiri. Benar saja, pria berbaju biru itu langsung tertipu dan mengeluarkan orang di belakangnya. Biarkan aku melarikan diri. Pria bermata biru itu menunjukkan penyesalan yang tak ada habisnya, dan rasa dingin melonjak di hatinya. Sungguh pemuda yang mengerikan, kejam, kejam, perkasa, ini hanyalah penampilan seorang pahlawan. Jika dia tahu bahwa anak ini adalah orang yang sangat buruk, dia tidak akan pernah datang untuk memprovokasi dia. Sayangnya, sekarang sudah terlambat, sudah terlambat. Berbicara. Xiaoping menatap pria berbaju biru, siapa yang menyuruhmu melumpuhkanku? Karakter dunia bawah seperti itu pasti tidak dikirim oleh orang biasa. Jika dia tidak menyelidiki dengan jelas, dia pasti tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Siapa tahu karakter seperti itu akan muncul satu demi satu. Aku tidak akan memberitahumu apa-apa, bunuh saja aku. Pria berbaju biru menggertakkan giginya, sangat keras kepala, dan menatap Xiaoping dengan kebencian di matanya, tidak akan lama lagi kamu akan berakhir sepertiku. Kamu juga akan mati, tahukah kamu? Dia tidak ingin memberitahu Xiaoping apapun. Jadi begitu, sayang sekali kamu menggunakannya di tempat yang salah. Xiaoping berkata dengan dingin, tapi apakah menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa? Dengan suara mendesing, dia mengeluarkan pil merah dari tubuhnya. Ini adalah pil kejujuran pemula yang baru saja ditukar dari sistem. Itu bernilai seratus poin kebencian. Selama Anda meminum pil kejujuran ini, tidak peduli seberapa keras kepala seseorang, mereka tidak akan bisa berbohong. Ah apa ini? Mata pria berbaju biru itu dipenuhi ketakutan. Dia tidak tahu benda aneh apa ini, tetapi sebelum dia bisa melawan, Xiaoping mencengkram mulutnya dan memberinya makan dengan paksa. Bergegas gelombang-gelombang. Segera, pil itu ditelan oleh pria berbaju biru itu dan dengan cepat dicerna di perutnya. Kamu memberiku makan apa? Apakah itu racun? Pria berbaju biru menatap Xiaoping dengan kebencian. Tidak ada gunanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bahkan jika kamu mengancamku dengan kematian, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Xiaoping bertanya, katakan padaku, siapa orang di belakangmu? Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Aku hanya anak kecil, pesuruh. Hanya kakak Chen Dong yang tahu siapa di balik semua ini. Pria berbaju biru secara naluriah mengatakan ini, tetapi wajahnya segera menunjukkan ekspresi ngeri, bagaimana mungkin? Mengapa saya menumpahkan kacang? Apa yang sedang terjadi? Ternyata itu anak kecil. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu masih keras kepala di sini. Aku sangat kecewa. Xiaoping sangat kecewa. Lalu apa yang kamu tahu? Mendengar itu, pria berbaju biru itu tiba-tiba menjadi marah. Diam. Aku juga karakter yang sangat penting. Tahukah kamu? Bukannya aku tidak tahu apa-apa. Setidaknya aku tahu bahwa Chen Dong dan yang lainnya tidak hanya ingin berurusan denganmu, tapi bahkan ibumu. Menghitung waktu, mereka telah mengirim seseorang untuk mengendarai mobil dan mematahkan kaki ibumu. Apa? Mendengar ini, Xiaoping mengepalkan tinjunya, dan matanya menunjukkan rasa dingin. Dia mengatakan hampir kata demi kata, mereka tidak hanya ingin berurusan dengan saya, tetapi juga ingin berurusan dengan ibu saya. Apakah mereka ingin mati? Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang menakutkan, hampir terkondensasi menjadi suatu saat. Sejujurnya, dia bukanlah orang yang mudah marah, tapi cara orang-orang ini melakukan sesuatu telah menyentuh intinya. Mereka benar-benar tidak bermoral, dan mereka bahkan berani melakukan sesuatu kepada orang tuanya. Api yang dahsyat melonjak di hati Xiaoping. Tidak peduli siapa itu, jika mereka berani melakukan sesuatu kepada orang tuanya, mereka harus membayar harganya. Cincin-cincin gelombang-gelombang. Pada saat ini, ponselnya berdering. Ayahnya, Xiaquan Liu, yang menelpon. Dia mengambilnya, dan suara cemas datang dari sisi lain. Nak, sesuatu terjadi pada ibumu. Ayah, aku mendengarkan. Xiaoping mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Xiaquan Liu berkata, baru saja, ibumu akan menutup kios dan pulang, tetapi dia tidak menyangka ada orang gila yang melanggar peraturan lalu lintas. Dia mengamuk dan langsung memukul ibumu. Dia terluka parah di tempat. Sekarang ibumu telah dikirim ke rumah sakit rakyat kota Tian Sui untuk diselamatkan. Bajingan itu memukul dan melarikan diri. Ngomong-ngomong, aku akan pergi menemui ibumu dulu setelah bekerja. Anda bisa mengurus makan malam-malam ini. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dengan sekejap. Berengsek. Xiaoping menginjak tanah, dan dengan keras, sebuah lubang segera muncul di tanah. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan terdengar suara gemuruh. Itu seperti gajah liar yang menginjak-injak tanah, dan lebih dari selusin retakan menyebar. Ketika pria berbaju biru melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia menatap Xiaoping dengan ngeri. Aku, aku sudah menceritakan semuanya kepada mereka. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi dan mengampuniku kali ini? Kamu juga tahu bahwa aku hanya anak kecil, tidak bersalah. Ledakan. Telapak tangan belakang Xiaoping, dengan kekuatan lebih dari seribu pon, menghancurkan bagian atas kepala pria berbaju biru itu dalam sekejap. Pria itu meninggal di tempat dan tidak lagi bernapas. Tidak ada yang tidak bersalah. Saat kamu berani menyerang keluargaku, kamu harus mati. Dia memandang lelaki berbaju biru itu dengan acuh-ta'acuh, tanpa belas kasihan sedikitpun. Ular berbisa seperti ini, jika dibiarkan, hanya akan menggigitnya kembali, jadi lebih baik segera singkirkan. Tukar, mayat melarutkan air. Xiaoping menggerakkan pikirannya dan menghabiskan 100 poin kebencian untuk ditukar dengan sebotol air pembusukan mayat. Dia meneteskan cairan ke mayat di tanah satu per satu. Zizi gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, mayat di tanah, bahkan darahnya, meleleh seperti es dan salju saat mereka bersentuhan dengan air yang melarutkan mayat. Mereka dengan cepat berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang dari dunia ini. Kecuali Xiaoping, tidak ada yang tahu bahwa orang-orang ini sudah mati, dan bahkan mayat mereka tidak dapat ditemukan lagi. Di kota besar seperti kota Tiansui, terkadang beberapa orang menghilang adalah hal yang wajar. Tidak peduli siapa orang di belakangmu, jika kamu berani menyakiti keluargaku, kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Xiaoping menunjukkan cahaya dingin, meninggalkan gang gelap, dan berjalan menuju rumah sakit rakyat kota Tiansui. 67. Rumah sakit rakyat pertama kota Tiansui Ketika Xiaoping tiba di rumah sakit, dia melihat ayahnya duduk di luar ruang gawat darurat. Wajahnya pucat seolah-olah langit telah runtuh, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ayah, bagaimana kabar ibu? Xiaoping segera bertanya. Ketika Xiaquan Liu melihat putranya datang, nadanya sangat berat, ibumu keluar dari bahaya. Karena penyelamatan tepat waktu, nyawanya tidak dalam bahaya. Anda tahu, teknologi sekarang sangat maju. Selama dia tidak mati di tempat, dia bisa diselamatkan. Tapi setelah dipukul seperti ini, kaki ibumu patah, dan patah tulang kominutif, membuatnya menjadi orang cacat. Biayanya setidaknya 700 ribu untuk merawatnya. Xiaoping juga tahu mengapa wajah ayahnya begitu bermartabat. Meskipun mereka adalah keluarga yang terdiri dari tiga orang dan konsumsi mereka yang biasa tidak terlalu besar, tidak mungkin untuk menghabiskan 700 ribu dalam waktu singkat. Mereka bahkan belum melunasi pinjaman rumah. Bagaimana bisa keluarga mereka mengambil 700 ribu? Terlebih lagi, pihak lain melarikan diri setelah kecelakaan itu, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangannya. Tidak mungkin untuk memberikan kompensasi dalam waktu singkat. Tidak ada jalan lain. Xia Chuan Liu mengertakkan gigi, kami hanya dapat menjual rumah keluarga untuk mendapatkan cukup uang untuk biaya penanganan. Untungnya, industri real estate di kota Tiansui sekarang relatif maju. Nilainya sangat cepat, dan mudah dijual. Kita harus bisa menjualnya seharga 1,3 juta. Bahkan jika kita melunasi pinjaman, akan ada 1 juta yang tersisa. Hanya saja akan lebih sulit di masa depan. Kami hanya bisa menyewa rumah untuk ditinggali. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Itu hanyalah bencana yang tak terduga. Ayah, jangan khawatir, kita tidak perlu menjual rumah. Xia Ping berkata dengan suara yang dalam, aku akan membayarnya. Apa? Xia Chuan Liu tertegun, kamu akan membayar. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Utranya ingin membayar 700 ribu koin federal saja. Ya, aku akan membayarnya. Xia Ping mengangguk, saya baru saja menghasilkan sejumlah uang sebelumnya dan mendapat 1 juta koin federal. Lebih dari cukup untuk membayar 700 ribu koin federal untuk biaya pengobatan. Bukan apa-apa. Dia mengeluarkan ponselnya dan memproyeksikan halaman, menunjukkan jumlah di rekening banknya. Melihat angka di atas, Xia Chuan Liu tercengang, nak, ini, ini benar-benar 1 juta. Anda, dari mana Anda mendapatkannya? Apakah Anda merampoknya? Dia gila, dia telah bekerja selama lebih dari 20 tahun dan hidup hemat. Sejauh ini, dia tidak memiliki tabungan 1 juta, tetapi putranya hanya seorang siswa sekolah menengah dan belum keluar untuk bekerja. Tapi bagaimana dia bisa memiliki tabungan 1 juta yuan? Bagaimana ini mungkin? Saya menulis novel dan menghasilkan banyak uang. Xia Ping memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di internet dan menjelaskan asal-usul uangnya. Kemudian dia berkata, juga, bagaimana saya bisa merampok seseorang? Saya akan ditembak bahkan sebelum saya bisa memasuki pintu. Kurasa tidak banyak uang tunai di bank. Xia Cuan Liu mengangguk. Di zaman sekarang ini, uang elektronik adalah mata uang yang paling populer. Meskipun uang kertas masih digunakan, itu sangat berkurang. Transfer online langsung digunakan. Bahkan di dalam bank, tidak akan ada uang tunai dalam jumlah besar, belum lagi keamanan yang ketat di dalam bank. Penjaga keamanan semuanya bersenjata, jadi siapa yang berani masuk tanpa izin? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menerima penjelasan ini, dan dia tidak bisa menahan rasa kepuasan di hatinya. Meskipun dia tidak berguna, putranya menjanjikan. Setidaknya dia tidak harus menjual rumahnya dan hidup di jalanan. Ayah, aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Pergi dan bayar ibu agar dia bisa menerima perawatan secepat mungkin. Xia Ping mentransfer 1 juta koin federal di rekeningnya ke rekening bank ayahnya. Dengan suara ding, Xia Cuan Liu segera menerima informasi bahwa rekening banknya memiliki lebih dari 1 juta koin federal. Seolah dalam mimpi, tangannya gemetar. Putranya benar-benar menghasilkan 1 juta. Tetapi dia dengan cepat menahan emosinya dan berkata, oke, saya akan segera pergi ke rumah sakit untuk membayar dan meminta dokter mengatur operasi untuk Anda sesegera mungkin. Sekarang teknologi kedokteran sudah maju, selama ada uang, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia sangat bersemangat dan segera pergi untuk membayar tagihan. Melihat ayahnya pergi, Xia Ping mengepalkan tinjunya, dan cahaya dingin muncul di matanya, tabrak lari. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri seperti ini, aku pasti akan menangkapmu. Sistem, metode apa yang kamu miliki untuk melacak musuh yang aneh? Suara sistem segera terdengar, ada total 3.983 metode, yang cocok untuk situasi tuan rumah saat ini. Mungkin ada satu yang membutuhkan nilai kebencian yang relatif rendah. Berbicara, Xia Ping berkata dengan suara yang dalam. Sistem menjawab, ada sebuah buku rahasia yang disebut, Teknik Pelacakan 10.000 Mil. Itu mengoperasikan kisejati di dalam tubuh dan dapat mensimulasikan hidung anjing, membedakan 9.873 bau. Bahkan jika itu 10.000 mil jauhnya, itu masih bisa melacak pihak lain. Selama tuan rumah mempelajari teknik ini, akan mudah menemukan musuh yang aneh. Itu bernilai ribuan poin kebencian. Xia Ping tidak ragu, beli. Ya, tuan rumah, kurangi seribu poin kebencian. Suara sistem keluar. Segera, Xia Ping merasa ada mantra di benaknya, dan kemudian dia secara naluriah menjalankan mantra ini, berlari di sepanjang rute misterius, dan Ki yang sebenarnya di tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, hidungnya sepertinya memiliki jejaknya, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi berbeda, dan sepertinya ada bau yang tak terhitung jumlahnya di udara. Pria, wanita, batu, ramuan, pakaian, sepatu, dan sebagainya, semua jenis bau kompleks bercampur menjadi satu, terjalin menjadi dunia bau. Tapi dunia bau ini sangat jelas di benak Xia Ping. Suara mendesing. Sepuluh menit kemudian, Xia Ping meninggalkan rumah sakit rakyat kota Tian Sui dan datang ke lokasi kecelakaan. Itu jalan, dan masih ada mobil biru dan gerobak kecil. Dia melihat bahwa mobil biru itu telah penyok dan berubah bentuk, dan gerobak kecil itu hancur berkeping-keping. Bisa dibayangkan betapa seriusnya kecelakaan lalu lintas yang baru saja terjadi. Saat ini, adegan tersebut telah diblokir oleh strip kain. Sebagai TKP, polisi masih perlu mengusut situasi tersebut. Mobil dan gerobak kecil pun harus ditinggal di lokasi dan untuk sementara tidak dibawa pergi. Namun setelah beberapa lama, barang-barang tersebut harus dipindahkan, agar tidak menghalangi lalu lintas. Huff, mengemudi tanpa SIM. Mata Xia Ping memancarkan cahaya dingin. Melihat tidak adanya plat nomor pada mobil biru tersebut, ia mengetahui bahwa pihak lain sengaja mengemudikan mobil tersebut dan menabrak ibunya. Kalaupun terjadi kecelakaan, polisi tidak akan bisa melacak pemilik mobil melalui mobil tersebut. Diperkirakan orang ini sudah memikirkan segala macam retret dan memiliki rencana yang ketat. Dengan hal seperti itu terjadi, diperkirakan pihak lain sudah lama ingin kabur. Mau lari, aku pasti akan menangkapmu. 68. Di malam hari, di gudang terpencil di kota Tian Sui. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di sekitar gudang. Ada bagian-bagian mobil dan sampah lainnya di mana-mana. Tampaknya itu adalah stasiun daur ulang mobil yang berspesialisasi dalam mendaur ulang mobil-mobil bekas itu. Udara dipenuhi bau bensin yang menyengat. Saat ini, ada ruangan yang terang-benderang di tengah gudang. Ada dua pria paru baya di dalamnya. Yang satu botak dan yang lain gemuk, setidaknya dua atau tiga ratus pon. Karakteristik mereka sangat jelas. Kong Sui, bagaimana hasilnya? Apakah itu berjalan dengan baik? Pria gendut itu memandangi pria botak, Kong Sui, yang duduk di hadapannya dengan tatapan membara, seolah dia meminta pendapatnya. Pria botak itu mengambil segelas bir di atas meja, menyesapnya, dan berkata, tentu saja berjalan lancar. Wanita itu langsung dipukul olehku. Dia beruntung tidak mati. Meskipun aku berlari kencang, aku bisa mendengar ambulans datang dari belakang. Kaki wanita itu pasti patah. Meng Kiang, apakah kamu masih mengkhawatirkanku, Kong Sui? Dia menunjukkan ekspresi bangga. Memang, pria gendut, Meng Kiang, juga mengangguk. Saat itu, kamu juga seorang pembalap bawah tanah. Kamu yang terbaik dalam mengemudi. Mengontrol mobil untuk mematahkan kaki seseorang adalah hal yang mudah, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengambil bisnis semacam ini. Tentu saja. Pria botak, Kong Sui, berkata sambil tersenyum, itu hadiah 3 juta dolar federal. Bahkan jika saya mengemudi 10 kali, saya mungkin tidak mendapatkan sebanyak itu. Sekarang hanya mematahkan kaki seseorang. Ini sepotong kue. Situasi yang paling serius adalah tabrak lari. Jika kamu tertangkap, kamu akan dihukum paling lama 7 tahun. Tentu saja, sebaiknya kamu tidak ditangkap polisi dan tidak masuk penjara. Dia menghitungnya dengan sangat jelas dan sudah memikirkan segala macam konsekuensinya. Jangan khawatir tentang itu. Pria gendut, Meng Kiang, sedikit tersenyum. Mobil yang Anda kendarai saya kumpulkan menggunakan suku cadang di sini. Ini adalah model yang sama sekali tidak ada di pasaran. Bahkan polisi tidak dapat menemukan asal-usul mobil ini. Kamu juga tahu berapa banyak yang kubayar untuk membantumu. Aku ingin 30% dari hadiah kali ini. Matanya juga menunjukkan tatapan serakah. Dia tidak merasakan sedikitpun rasa bersalah atau bahkan kasihan atas kemungkinan membunuh seseorang. Tidak ada yang lebih penting daripada uang. Jangan khawatir, kami hanya menunggu klien membayar tagihan. Pria botak, Kong Sui, melambaikan tangannya. Kamu harus tahu betapa aku bisa dipercaya. Aku tidak akan pernah menarik kata-kataku. Akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk bekerja sama di masa depan. Pria gendut, Meng Kiang, juga menganggupkan kepalanya. Dia secara alami mempercayai saudara laki-lakinya yang sudah lama dia kenal. Dia berkata, Namun, apakah wanita yang Anda kirim terbang memiliki latar belakang? Jika Anda akhirnya memprovokasi beberapa masalah, itu akan terlalu banyak untuk Anda dapatkan. Dia sedikit khawatir tentang itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah menyelidiki keluarga itu. Mereka pasti orang biasa. Tiga generasi nenek moyang mereka tidak memiliki tokoh terkemuka, dan mereka tidak mengenal pejabat tinggi atau bangsawan. Pria botak itu mencibir. Suami wanita itu hanyalah seorang petugas penegak hukum kota. Putranya masih seorang siswa sekolah menengah dengan nilai rata-rata. Kerabat dan teman-temannya juga orang biasa. Sejujurnya, bahkan jika mereka tahu bahwa saya melakukannya, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Mereka hanya orang biasa. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Apakah aku akan menggigitku? Wajahnya penuh dengan penghinaan. Tapi aku khawatir polisi akan datang untuk menyelidiki. Pria gendut, Meng Kiang, masih sedikit berhati-hati. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk meninggalkan kota Tiansui dan menghindari pusat perhatian. Belum terlambat untuk kembali ke tempat ini setelah badai ini berakhir. Pria botak, Kong Sui, juga mengangguk. Aku tahu ini. Aku sudah memesan tiket untuk besok pagi. Aku akan pergi setelah istirahat malam. Aku akan kembali setelah bersembunyi selama setengah tahun. Kurasa saat itu, kasus ini tidak akan terpecahkan. Dia sudah memiliki serangkaian rencana terperinci. Tidak perlu. Kamu tidak akan bisa meninggalkan kota Tiansui selama sisa hidupmu. Tiba-tiba, ada suara di luar ruangan. Dengan sekejap, pintu terbuka. Apa? Baik Meng Kiang dan Kong Sui terkejut. Mereka segera melompat dari kursi mereka dan melihat ke pintu dengan waspada. Namun, mereka melihat seorang pemuda yang terlihat seperti siswa sekolah menengah masuk dari pintu. Tiba-tiba, mereka menghela nafas lega. Nak, siapa kamu sebenarnya? Apakah Anda tahu bahwa ini adalah tempat tinggal pribadi? Anda membobol kediaman pribadi. Jika saya menelpon polisi, Anda akan segera ditangkap dan dikirim ke penjara selama tujuh hari. Pria gendut, Meng Kiang, mengancam dengan ganas, berusaha mengintimidasi pemuda di depannya. Kamu seharusnya tahu betul siapa aku. Wanita yang kamu pukul hari ini adalah ibuku. Apakah kamu mengerti sekarang? Orang yang berbicara adalah Siaping. Dia menggunakan teknik pelacakan 10 ribu mil untuk melacak sampai ke gudang ini dan akhirnya menemukan pelakunya. Bahkan ketika dia mendengar kata-kata dari kedua orang ini, kemarahan yang hebat melonjak di dalam hatinya. Dia tidak bisa menekannya sama sekali. Apa? Pria botak, Kong Sui, terkejut. Wajahnya tidak bisa tidak berubah. Kamu anak perempuan itu, bagaimana mungkin, bagaimana Anda melacak tempat ini? Dia tidak bisa mempercayainya. Untuk menciptakan kecelakaan lalu lintas ini, dia membuat rencana yang matang. Bahkan jika polisi memiliki segala macam sarana teknologi tinggi, mereka tidak dapat melacaknya. Tapi sekarang, putra wanita itu benar-benar datang langsung ke pintunya dan menemukannya. Aku tentu saja punya cara sendiri. Kamu tidak perlu tahu kenapa. Siaping menatap pria botak itu dengan samar dan berkata, tujuan kedatanganku ke sini sangat sederhana. Hanya ada dua, satu untuk menemukan orang di belakang layar, dan yang lainnya untuk membunuhmu. Niat membunuh di hatinya hampir tak terkendali. Jika pihak lain mengemudi sedikit lebih cepat dan ambulans sedikit terlambat, ibunya tidak akan cacat begitu saja. Kemungkinan besar dia juga akan dibunuh secara langsung. Tapi kedua bajingan ini, hanya untuk sedikit uang, melakukan hal yang tidak berperasaan. Bagaimana dia bisa memaafkan mereka? Bunuh kami. Pria gendut, mengkiang, tiba-tiba tersenyum, tetapi itu adalah cibiran. Apa yang bisa dilakukan siswa sekolah menengah sepertimu? Datang ke sini sendirian adalah kesalahanmu. Mati untukku. Begitu suaranya jatuh, dia segera mengeluarkan pisau panjang yang tajam dari bawah meja. Langkahnya sengit dan kejam, cahaya dingin melintas di udara, dan dia menusuk ke arah dada siaping. Jangan lihat sosoknya yang gendut, tapi saat dia benar-benar bergerak, dia sangat lincah, seperti kera. Pria gendut ini juga seorang seniman bela diri yang kuat di surga kedelapan. Tinju ular, ekor ular beracun. Dalam sekejap, sosok siaping seperti ular berbisa. Dalam sekejap, dia pergi ke belakang pria gendut itu. Dengan telapak tangan yang ringan, dia jatuh dari langit dan menamparkan bagian atas kepalanya. 69. Ledakan. Mata pria gendut itu membelalak tak percaya, seolah tidak percaya bahwa dia telah dibunuh begitu saja. Tangannya masih dalam posisi menusuk. Segera, tubuhnya yang besar, yang beratnya lebih dari 150 kilogram, jatuh ke tanah, memercikkan debu. Sejumlah besar darah mengalir dari tubuhnya, menodai lantai semen menjadi merah. Untungnya, tidak ada orang di sekitar. Kalau tidak, pukulan keras seperti itu pasti akan terdengar oleh tetangga. Berlari. Melihat temannya telah dibunuh oleh seorang pemuda yang terlihat seperti siswa sekolah menengah, pria botak, Kong Sui, sangat ketakutan hingga mengompol. Dia merasakan hawa dingin yang mengerikan di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena instingnya, yang sudah lama berada di dunia bawah, dia merasa sangat berbahaya. Dia ingin melarikan diri dari rumah dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti mobil balap. Ingin melarikan diri, mata siaping menunjukkan sedikit kedinginan, dan dia mengambil segenggam batu dari saku celananya. Wuss. Dalam sekejap, dua atau tiga batu terbang secepat kilat, merobek udara dan bersiul. Dalam sekejap, mereka menembus kaki pria botak itu, meninggalkan dua lubang berdarah. Ah, pria botak itu menjerit melengking. Dengan bunyi gedebuk, dia langsung jatuh ke tanah. Wajahnya membentur tanah dengan keras, dan hidungnya memar dan bengkak. Apalagi rasa sakit kakinya yang ditusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit membuatnya berkeringat dingin dan gemetar di sekujur tubuh. Itu adalah rasa sakit yang tidak pernah dialami seumur hidupnya. Kamu hampir membunuh ibuku dengan mobilmu. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu melarikan diri? Siap ing datang ke depan pria botak itu dan menatapnya. Pria botak itu ketakutan. Dia gemetar dan berkata, lepaskan aku, aku, aku tidak melakukannya dengan sengaja, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku bukan orang yang ingin membunuh ibumu. Bukan aku. Meskipun aku yang melakukannya, yang menyuruhku adalah orang lain, orang lain. Dia sangat ketakutan. Melihat pria gendut itu terbunuh dalam sekejap, dia tidak meragukan kekejaman pemuda di depannya. Dia benar-benar tipe pahlawan dunia bawah. Dalam sekejap, dia terkejut dengan cara pemuda itu dan tidak berani mengatakan hal yang sulit. Aku tahu kamu hanya boneka, tapi itu tidak menutupi kesalahanmu. Jika bukan karena kamu, ibuku tidak akan dirawat di rumah sakit karena luka serius. Dia hampir mati. Mata siaping dipenuhi dengan rasa dingin. Siapapun yang berani menyentuh keluarga ku, tidak peduli siapa itu, harus membayar harganya. Pria botak, Kong Sui, berteriak dengan keras, lepaskan hidupku. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa di balik ini? Jika Anda menyelamatkan hidup saya, saya akan memberitahu Anda segalanya tanpa menyembunyikan apapun. Tidak perlu. Kamu akan menceritakan semuanya padaku. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Dengan swash, dia mengeluarkan pil kejujuran dan segera memasukkannya ke mulut pria botak itu, memaksanya untuk menelannya. Setelah beberapa saat, tubuh pria botak itu langsung bereaksi, dan matanya kosong. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tanya Siaping. Pria botak, Kong Sui, segera berkata, pemilik restoran Zhou, Zhou Ding, yang menyuruhku melakukan ini. Dia menawariku tiga juta dolar federal untuk mematahkan kaki ibumu. Jika ayahmu tidak lagi bekerja untuk pemerintah, dia akan lumpuh juga. Apa? Siaping mengepalkan tinjunya, dan kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Pemilik restoran Zhou, Zhou Ding, tidak hanya ingin membunuh ibunya, tetapi juga ingin melumpuhkan ayahnya. Tunggu, Zhou Ding, restoran Zhou. Matanya berkilat, dan dia langsung memikirkan sesuatu. Tidak heran kupikir nama itu familiar. Zhou Ding adalah ayah Zhou Taiyan. Dengan kata lain, Zhou Taiyan adalah orang yang memerintahkan ini, dan tujuannya adalah untuk membalas dendam padaku. Dia segera mengerti asal-usul masalah ini. Itu pasti balas dendam Zhou Taiyan. Dikatakan bahwa mereka memiliki rencana tindak lanjut. pria botak, Kong Sui, berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kamu menyembuhkan lukamu, mereka akan membuat rencana kedua. Tujuan utama mereka adalah menghancurkan keluargamu dan membuatmu bangkrut. Mereka tidak akan berhenti sampai kamu menjadi lumpuh dan mengemis di jalanan. Dia menceritakan semua yang dia tahu. Berengsek. Siaping mengepalkan tinjunya, dan niat membunuhnya mendidih. Matanya mengungkapkan cahaya dingin, seolah-olah suhu di sekitarnya telah turun lebih dari 10 derajat. Dia tahu bahwa Zou Tayan adalah orang yang kejam yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Tapi dia tidak berharap yang lain begitu kejam. Dia tidak akan puas sampai keluarganya hancur. Zou Tayan, Zou Ding, Siaping mengatupkan giginya, beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Aku tidak akan memaafkanmu. Kemudian dia menanyakan lokasi keluarga Zou Ding, dan informasi lainnya. Dengan tamparan, pria botak, Kong Sui, sadar kembali. Dia sepertinya menyadari apa yang baru saja dia katakan, dan ekspresinya berubah. Bagaimana ini mungkin? Saya benar-benar memberi tahu Anda segalanya tanpa menyembunyikan apapun. Apa sebenarnya yang baru saja kamu beri makan untukku? Dia segera tahu bahwa alasan mengapa dia menjadi begitu aneh pasti ada hubungannya dengan pil aneh itu. Tapi pil macam apa yang bisa membuatnya mengatakan sesuatu dengan begitu mudah? Tidak ada cara untuk berbohong. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini sangat misterius dan tidak dapat diprovokasi. Tapi sudah terlambat untuk mencari tahu sekarang. Kamu tidak perlu tahu apa yang aku makan. Siaping menatap pria botak itu dengan dingin. Alasannya sederhana. Orang mati tidak perlu tahu apa-apa. Tidak, tidak, tidak. Kong Sui berteriak, aku sudah memberitahumu segalanya. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu pasti tidak bisa membunuhku. Apakah kamu mengerti? Ini bertentangan dengan hukum. Itu melanggar hukum. Dia buru-buru berjuang dan mencoba melawan. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, Siaping mengirimkan serangan telapak tangan dengan kekuatan 10 ribu jin, menghantam kepala pria botak itu. Dengan suara retak, bagian atas tengkoraknya hancur di tempat, terbelah menjadi beberapa bagian dan mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Dengan tamparan, tubuhnya jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar. Sebelum meninggal, tampak ada kebencian, ketakutan, kengganan, dan penyesalan. Mendesis gelombang-gelombang-gelombang. Siaping juga mengeluarkan kors dissolving water dan meneteskannya ke tubuh kedua pria itu. Dalam sekejap, tubuh mereka benar-benar meleleh. Bahkan pakaian mereka menghilang. Dalam sekejap, keberadaan mereka benar-benar terhapus. Mereka berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang dari dunia ini. Bahkan jika seseorang datang ke gudang ini, mereka hanya akan berpikir bahwa kedua pria itu telah melarikan diri ke kota lain. Bagaimanapun, kedua pria itu memiliki catatan kriminal. Zou Ding. Cahaya dingin melintas di mata Siaping. Aku akan datang untukmu. Aku tidak akan memaafkan kalian berdua. Tunggu saja untuk pergi ke neraka. 70. Distrik Zengde. Ini adalah distrik kaya yang terkenal di kota Tiansui. Rumah-rumah di sini pada dasarnya adalah vila, bernilai lebih dari 10 juta dolar federal, beberapa bahkan lebih dari 100 juta. Orang-orang yang bisa tinggal di sini kaya atau bangsawan, dan keamanannya sangat ketat. Tanpa dokumen yang relevan dan jaminan pemilik, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Di timur laut distrik ini, ada sebuah vila berlantai dua. Dekorasinya sangat sederhana, dengan taman belakang hijau dan garasi terpisah, seluas sekitar 500 meter persegi. Tidak ada pengawal di sekitar vila ini. Karena sistem keamanan distrik Zengde cukup untuk memastikan keamanan vila, sama sekali tidak perlu mengatur pengawal di vila mereka sendiri. Ini berlebihan dan berlebihan. Saat ini, di ruang tamu vila, Zhou Ding dan Zhou Tayan sedang duduk di sofa, berseberangan. Ayah. Zhou Tayan tampak sedikit gugup. Apakah menurutmu rencana mereka berhasil? Setelah seminggu perawatan darurat dan menghabiskan banyak uang, luka-lukanya sudah lama sembuh, jadi dia tidak mau lagi tinggal di rumah sakit. Sebaliknya, dia memilih untuk pulang. Jangan khawatir. Zhou Ding melambaikan tangannya dan mencibir. Rencananya berhasil. Pihak lain menelponku sebelumnya dan sudah mengantarkan wanita itu ke rumah sakit di tempat. Separuh tubuhnya lumpuh, dan biaya pengobatan setidaknya ratusan ribu. Saya mengirim seseorang ke rumah sakit untuk memeriksa, dan itu benar. Wanita itu tinggal di ruang gawat darurat untuk perawatan darurat. Dia menunjukkan tampilan perencanaan, tidak khawatir tentang kecelakaan apapun, dan faktanya, tidak ada kecelakaan. Mendengar ini, Zhou Ding sangat gembira, dan matanya menunjukkan cahaya yang tajam. Bagus sekali, jika siaping sialan itu tahu tentang ini, dia pasti akan gila. Mungkin dia akan langsung pingsan. Tapi dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu sombong? Ini adalah hasil dari menyinggung perasaanku, Zhou Taiyan. Tapi bagaimana dengan siaping? Bagaimana kabarnya? Apa kakinya patah? Dia menggertakkan giginya. Jika ada seseorang yang paling ingin dia balas dendam, tidak diragukan lagi itu adalah siaping. Dia tidak sabar untuk melihat penampilan menyedihkan siaping. Dia ingin melihat pria ini berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Dia hanya bisa berlutut di depannya selama sisa hidupnya. Orang ini mungkin akan menyesal selama sisa hidupnya. Mengapa dia begitu bodoh berani menyinggung Zhou Taiyan? Tidak ada berita dari pihak Chen Dong untuk saat ini. Pada titik ini, Zhou Ding mengerutkan kening karena menurut waktu, Chen Dong seharusnya menelponnya terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal. Namun sampai sekarang, dia masih belum menerima kabar apapun. Situasi ini sangat aneh. Mungkinkah ada kecelakaan? Zhou Taiyan sedikit khawatir. Zhou Ding berkata dengan acuh-ta'acuh, kecelakaan apa yang mungkin terjadi. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia hanyalah seorang siswa sekolah menengah, sampah dari lapisan surgawi ke-7, dan Chen Dong adalah pembangkit tenaga listrik dari lapisan surgawi ke-9. Selain itu, ada lebih dari sepuluh bawahan elit. Semuanya adalah penjahat, kejam dan bengis, dan telah membunuh banyak orang. Begitu tertangkap polisi, tidak salah jika mereka langsung dieksekusi. Bocah itu masih ingin melarikan diri dari para penjahat ini. Anda pasti sedang bermimpi. Dia mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Nyatanya, mengirim begitu banyak orang sudah terlalu memikirkan Xiaoping. Jika bukan demi keamanan, dia akan mengirim Chen Dong. Mendengar ini, Zhou Taiyan langsung lega dan terus bertanya, tapi bagaimana dengan ayah Xiaoping? Orang itu sepertinya masih hidup dan menendang. Mengapa tidak melumpuhkannya saja? Dia kejam, kejam, dan kejam. Dia ingin melumpuhkan keluarga Xiaoping sepenuhnya. Saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk saat ini. Zhou Ding berkata, lagi pula, pria itu juga seorang pegawai negeri. Dia bekerja di Departemen Pemerintah sepanjang hari. Kita tidak bisa pergi ke sana dengan gegabuh. Jika keadaan benar-benar tidak terkendali, itu akan sangat buruk bagi kita. Tapi ini hanya sementara. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Dia sepertinya berencana untuk menemani istrinya di rumah sakit malam ini dan akan meninggalkan rumah sakit rakyat pertama kota Tian Sui besok. Itulah kesempatannya. Begitu Xiaquan Liu keluar dari pintu rumah sakit, seseorang akan segera pergi untuk membunuhnya, dan kemudian keluarga mereka dapat dipersatukan kembali di rumah sakit. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang pekat, yang membuat orang bergidik, menunjukkan kekejaman dunia bawah. Bahkan jika dia tidak bergerak, begitu dia bergerak, dia akan menghancurkan keluarga dan mencabutnya. Xiaping, Xiaping, diperkirakan setelah besok, seluruh keluargamu akan berantakan, dan itu normal bagi keluarga untuk dihancurkan. Zhou Taiyan mencibir lagi dan lagi. Tapi ini adalah akhir dari menyinggung keluarga Zhou saya, akhir dari menyinggung saya. Jangan salahkan aku yang menyuruhmu lemah, kelemahan adalah dosa asal, hanya bisa dicubit oleh yang kuat dan dimainkan secara sembrono. Seni bela diri Xiaping memang kuat, tapi aku tidak membandingkan seni bela diri denganmu, aku membandingkan latar belakang keluarga denganmu. Ternyata mudah bagiku, Zhou Taiyan, mempermainkanmu sampai mati. Matanya menunjukkan cahaya yang ganas, dan hatinya mendidih dengan niat membunuh. Jagoan, jagoan, jagoan. Pada saat ini, tiga suara menusuk datang dari langit. Mereka sangat sedih dan menembus gendang telinga. Kaca di sekitar vila sepertinya telah pecah berkeping-keping, membuat suara dentang. Apa itu? Rambut Zhou Ding berdiri tegak. Sebagai pembangkit tenaga dari murid bela diri lapisan surgawi ke-9, dia segera merasakan niat membunuh yang mengancam menutupi seluruh tubuhnya. Dia melihat dari dekat dan melihat tiga batu seperti peluru penembak jitu, menghantam ke arahnya. Pada saat ini, dia menggunakan semua keahliannya, memutar tubuhnya pada sudut yang luar biasa, dan membuat jembatan besi, tepat pada waktunya untuk menghindari tiga batu yang mengancam jiwa. Dengan beberapa ledakan, ketiga batu itu tiba-tiba menembus dinding semen, memperlihatkan tiga lubang. Cahaya bulan bersinar dari luar lubang, dan kerikil terciprat kemana-mana. Dari sini terlihat bahwa kekuatan mengerikan dari ketiga batu ini tidak kalah dengan peluru penembak jitu. Sial, ini buruk. Wajah Zou Ding menjadi hijau. Ini karena ketiga batu ini hanyalah jurus pembunuhan pertama. Langkah pembunuhan kedua datang dengan cepat. Embusan angin yang mengerikan mendekati dadanya, dan samar-samar dia bisa mendengar desisan ular berbisa. Tapi sekarang untuk menghindari ketiga batu itu, dia telah menghabiskan kekuatannya, dan tubuhnya terpelintir dengan sudut yang luar biasa. Sebuah tangan besar datang, seperti ular berbisa, dan dengan puci, itu langsung menembus dada Zou Ding, menghancurkan jantung Zou Ding, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Siapa ini? Siapa sih yang ingin membunuhku? Zou Ding mencengkeram jantungnya, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia masih belum melihat suara musuh, seolah pihak lain transparan. Dia juga tidak mengerti bagaimana musuh melewati pengamanan ketat masyarakat dan tiba di vilanya. Terima kasih.